Pertama saya ucapkan terima kasih pada jajaran kepolisian dan juga TNI yang berkomitmen untuk menjaga kota Semarang supaya tetap kondusif, nyaman, dan aman. Terlebih, kita sebentar lagi menghadapi peristiwa atau momentum Natal dan Tahun Baru yang prediksi banyak orang, kemungkinan akan banyak wisatawan yang dulu adalah berkah, tapi sekarang menjadi berkah dan juga menjadi ancaman karena masih pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini kita akan bekerja sama dengan sungguh-sungguh dari kepolisian, dari Kodim, termasuk dengan Satpol dan Bisuk untuk menjaga kota Semarang ini supaya tertik dan juga bisa terhindar dari kluster COVID-19. Oke, untuk tempat wisata sendiri seperti apa Pak? Tempat wisata sampai dengan hari ini masih tetap buka, akan tetapi masih tetap memakai prosedur aturan SOP yang ada. Dan tidak boleh ada yang namanya peringatan perayaan tahun baru. Jadi, kayak restoran, kayak hotel, ya buka, buka seperti biasa, tapi tidak boleh ada aktivitas kegiatan perayaan tahun baru. Pak, ada ini nggak Pak? Apa, step antigen itu Pak mungkin kebijakan itu? Sejauh ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, ya kita lakukan tracing dengan rapid, kemudian yang terindikasi COVID, seluruh keluarganya juga kita lakukan step, ya semuanya masih berjalan dengan baik lancar. Belum ada metode-metode yang lain, kita masih menunggu pengadaan yang lebih tepat. Untuk misal Natal gimana Pak ini Pak? Misal Natal berjalan dengan lancar sesuai harapan, artinya semua pendeta Romo wajib menerapkan SOP Kesehatan. Di tempat TNI, Polri, juga teman-teman Ormas juga insya Allah akan melakukan pengamanan di masing-masing gereja yang mengadakan ibadah. Kita masih mengikuti apa yang sudah menjadi aturan yang ada dalam perwal yang sudah diperolehkan oleh TNI, itu kita tegakkan, jadi kita berbiasa sama dengan Satpol PP, TNI dan Polri, apabila tidak mencapai atau mencapai aturan protokol kesehatan di Kota Semarang, kita tinggal sesuai dengan undang-undang atau aturan yang sudah ada.